Halo, Assalamualaikum Welcome back to my youtube channel Edukasi ID sepertar dunia pendidikan Kembali lagi bersama aku, Anas Alifidia Kali ini aku akan menjelaskan Mengenai siklus dasar akutansi Langsung saja kita ke videonya Tambah basi-basi, oke? Check it down Pengertian siklus akutansi Siklus akutansi ialah suatu proses Dalam membentuk sebuah laporan Keuangan perusahaan yang bisa Diterima dan dipertanggungjawabkan Pengertian siklus akutansi Ini sebenarnya masih umum Untuk pengenal lebih lanjut Tentang pengertian siklus akutansi Kita dapat menguraikannya Berdasarkan penyusunan katanya Akutansi adalah Sebuah pencatatan, pelaporan Dan analisa data keuangan Di dalam suatu perusahaan Jadi, kita dapat dengan mudah Menarik kesimpulan tentang Pengertian dari siklus akutansi itu Mengenal mengapa Adanya penambahan kata siklus itu Sebab alur kerja yang terbentuk Ialah suatu lingkaran Mulai dari terjadinya proses transaksi Pencatatan transaksi Di buku jurnal Sampai penyusunan laporan keuangan Serta kegiatan itu Berulang secara periodik Di dalam periode tertentu Biasanya, proses itu Akan kembali ke awal Kemudian, alur perputaran tersebut Disebut dengan siklus akutansi Dengan rutinitas yang harus dilakukan Oleh seorang akuntan Ialah mengerjakan Pembukuan dan berpedoman Di siklus akutansi Pengerjaan pencatatan laporan keuangan Umumnya ialah Berpedoman pada siklus akutansi itu Berperan sangat penting Di dalam kontroling neraca Keuangan sebuah perusahaan Sehingga pemilik perusahaan Nantinya dapat menganalisa Sehat atau tidaknya Kondisi keuangan suatu perusahaan Tahapan siklus akutansi Beserta contohnya Tahapan-tahapan atau proses Beserta contoh Di dalam siklus akutansi Ialah sebagai berikut 1. Identifikasi transaksi Langkah pertama Di dalam suatu siklus akutansi Ialah mengidentifikasi transaksi Akuntan harus dapat Mengidentifikasi transaksi Sehingga bisa dicatat dengan baik Tidak semua transaksi bisa dicatat Transaksi yang bisa dicatat Yaitu transaksi yang berdampak Pada perubahan posisi keuangan Suatu perusahaan Dan bisa dinilai Kedalam unit monitor secara objektif Selain itu Transaksi yang akan dicatat Harus memiliki bukti Bila tidak ada bukti Jadi transaksi tidak bisa dicatat Dan dilaporkan ke dalam Suatu laporan keuangan Bukti transaksi Biasanya berupa Kuitansi Nota Faktur Bukti kas keluar Memo penghapus Sampi utang Dan lain-lain Bukti tersebut Tentu harus sah Dan dapat diverifikasi Dokumen transaksi Atau bukti transaksi Atau bisa dikatakan Sebagai bukti akutansi Ialah dokumen-dokumen dasar akutansi Baik yang dibuat sendiri Ataupun yang berasal dari pihak luar Yang dipergunakan sebagai sumber pencatatan Atau penyusunan suatu laporan keuangan Oleh suatu unit usaha Bentuk bukti transaksi keuangan Juga dapat dibedakan menjadi dua Yaitu sebagai berikut Bukti transaksi intern Ialah suatu bukti transaksi yang berasal Dan dilaksanakan di dalam lingkungan perusahaan itu sendiri Misalnya bukti memorial antar bagian atau divisi Dalam suatu perusahaan tersebut Bukti transaksi eksternal Yaitu sebuah bukti transaksi Yang dapat melibatkan pihak luar suatu perusahaan Misalnya ialah kuitansi, nota akuntan, faktur, nota kredit, nota debit, nota biliet, giro Yang kedua adalah analisis transaksi Setelah mengidentifikasi transaksi Akuntan harus bisa menentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan Untuk lebih mudah Kalian bisa menggunakan persamaan sistematis sebagai berikut Aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas Suatu sistem pencatatan ialah double entry system Yakni setiap transaksi yang dicatat akan berefek pada suatu posisi keuangan Di debit dan di kredit dalam jumlah yang sama Sampai setiap transaksi tersebut mempengaruhi sekurang-kurangnya dua rekening pembukuan Contoh analisis transaksi adalah sebagai berikut Diinvestasikan uang tunai sebesar Rp1.600.000 Dan perlengkapan sebesar Rp500.000 Dan peralatan sebesar Rp850.000 Analisanya Kas bertambah Rp1.600.000 Perlengkapan bertambah Rp500.000 Peralatan bertambah Rp850.000 Modal bertambah Rp2.950.000 Penjelasannya Kas, perlengkapan, peralatan, dan modal akan bertambah Sebab adanya investasi sejumlah masing-masing nominal Modal bertambah sejumlah Rp2.950.000 Sebab adanya investasi yang berupa uang tunai Rp1.600.000 Perlengkapan Rp500.000 Dan peralatan Rp850.000 Yang ketiga Pencatatan transaksi ke dalam jurnal Setelah informasi transaksi dianalisis Selanjutnya dicatat secara beruntut di buku jurnal Jurnal merupakan suatu catatan kronologis Tentang transaksi-transaksi yang akan terjadi Dalam suatu periode akutansi Proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal disebut dengan penjurnalan Ada terdapat dua macam jenis jurnal Ialah sebagai berikut Satu, jurnal umum Jurnal umum yang lebih diketahui dengan istilah jurnal saja Biasanya pencatatan suatu transaksi Yang dimasukkan ke dalam suatu rekening yang didebit Dan satu rekening di kredit Contoh jurnal umum bisa dilihat pada gambar Yang kedua adalah jurnal khusus Jurnal khusus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pencatatan terhadap suatu transaksi yang berulang Misalnya saja seperti jurnal penjualan Jurnal pembelian Jurnal penerimaan kas dan sebagainya Contoh jurnal khusus dapat dilihat pada gambar Yang keempat adalah posting buku besar Langkah selanjutnya ialah Memposting transaksi yang telah dicatat di dalam jurnal ke dalam buku besar Buku besar merupakan suatu kumpulan rekening pembukuan Yang masing-masing telah digunakan untuk mencatat suatu informasi tentang aktifa tertentu Pada hakikatnya suatu perusaha memiliki daftar susunan rekening buku besar Yang dinamakan curve of account Dari masing-masing rekening tersebut biasanya diberi nomor kode Karena akan memudahkan dalam mengidentifikasi dan membuat cross-reference Dengan pencatatan transaksi di dalam jurnal tersebut Contoh posting buku besar adalah sebagai berikut Bisa dilihat di gambar ya Yang kelima adalah penyusunan neraca saldo Neraca saldo merupakan suatu daftar saldo rekening buku besar pada periode tertentu saja Cara menyusun neraca saldo ialah sangat mudah Kalian hanya harus memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan menjadi satu Saldo di neraca saldo harus sama jumlahnya Bila jumlah saldo debit tidak sama dengan jumlah yang ada di dalam kredit Jadi bisa dikatakan bahwa neraca saldo tidak seimbang atau tidak sama Dan masih ada kesalahan Bila demikian, maka seorang akuntan harus mencari kesalahan yang terjadi sebelum laporan disusun Contohnya sebagai berikut Bisa dilihat di gambar Yang keenam adalah penyusunan jurnal penyesuaian Bila pada akhir periode akuntansi tersebut terdapat transaksi yang belum dicatat Atau ada satupun transaksi yang salah Atau perlu disesuaikan Maka dari itu dicatat dalam jurnal penyesuaiannya Penyesuaian dikerjakan secara periodik Biasanya waktu laporan akan disusun Pencatatan penyesuaian sama dengan pencatatan transaksi pada umumnya Transaksi penyesuaian dicatat dalam jurnal penyesuaian dan selanjutnya dibukukan ke dalam buku besarnya Kemudian, itu saldo yang ada di buku besar setiap disajikan ke dalam laporan keuangan tersebut Dengan demikian, hasil akhir proses akuntansi ialah suatu laporan keuangan yang disusun secara akrual basis Contoh dari penyusunan jurnal penyesuaian yaitu sebagai berikut Langkah yang ketujuh yaitu penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian Pada tahap ini, kalian harus menyusun neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan di dalam buku besar ke dalam neraca saldo yang baru Saldo pada akun-akun buku besar tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok aktifa atau pasifa Saldo di antara kelompok aktifa dan pasifa pada neraca saldo tersebut juga harus seimbang Tetapi ingat bahwa saldo yang seimbang belum tentu juga benar, tetapi saldo yang benar pasti akan seimbang Contohnya adalah sebagai berikut, bisa dilihat di gambar Yang kedelapan, penyusunan laporan keuangan Dari informasi di neraca saldo setelah penyesuaian, tahap selanjutnya yakni menyusun laporan keuangan Laporan keuangan tersebut yang disusun adalah sebagai berikut Laporan nabar rugi digunakan untuk menguraikan kinerja suatu perusahaan Biasanya terdapat pendapatan dan beban Laporan perubahan modal digunakan untuk memeriksa perubahan pada modal yang telah terjadi Neraca juga dapat digunakan memperhitungkan likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas Laporan arus kas juga digunakan untuk memberikan suatu informasi yang relevan mengenai kas keluar dan kas masuk pada periode berjalan Yang kesebilan adalah penyusunan jurnal penutup Setelah membuat suatu laporan keuangan, seorang akuntan harus dapat membuat jurnal penutup Jurnal penutup hanya bisa dibuat pada akhir periode akutansi saja Rekening yang ditutup yaitu rekening nominal atau rekening laba ruginya saja Caranya ialah dengan membuat nihil rekening yang terkait Suatu rekening nominal harus bisa ditutup sebab rekening tersebut digunakan untuk mengukur kegiatan atau aliran pada sumber yang telah terjadi pada periode berjalan Di akhir periode akutansi, suatu rekening nominal sudah selesai menjalankan fungsinya sehingga harus dapat ditutup Kemudian di periode selanjutnya bisa digunakan kembali untuk mengukur kegiatan yang baru dan dimulai terjadi Berikut adalah contoh dari penyusunan jurnal penutup Langkah yang ke-10 adalah penyusunan neraca saldo setelah penutupan Pada langkah yang ini, seorang akuntan harus menyusun neraca saldo setelah penutupan Neraca saldo ini ialah daftar saldo suatu rekening buku pusar setelah dibuatnya jurnal penutup Oleh sebab itu, neraca saldo ini hanya bisa membuat saldo rekening permanennya saja Tujuan pembuatan neraca saldo setelah penutupan ialah Untuk mendapatkan keyakinan bahwa saldo yang seimbang sudah benar dan akurat Sehingga penyusunan neraca saldo tersebut tidak hanya bersifat operasional saja Yang ke-11 adalah penyusunan jurnal pembalik atau opsional Tujuan jurnal pembalik ialah menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi tertentu Yang terjadi secara repetitif di seperiode berikutnya Sebab tujuannya hanya untuk menyederhanakan Oleh karena itu, tahap terakhir ini juga bersifat opsional Jurnal pembalik biasanya dapat dibuat di awal periode berikutnya Caranya adalah dengan membuat jurnal pembaliknya dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat Dengan demikian, membalikkan akun yang telah dibuat pada jurnal penyesuaian Dari yang awalnya debit menjadi kredit dan dari yang awalnya kredit menjadi debit Ini adalah contoh dari penyusunan jurnal pembalik Dengan penerapan siklus atau proses akutansi ini yang benar Maka kegiatan usaha yang akan dapat dilakukan dengan efektif Selain itu juga, pengambilan keputusan bisa dilaksanakan dengan lebih tepat dan cepat Karena berdasarkan dari suatu informasi keuangan yang real Sehingga pengembangan usaha lebih cepat untuk dikerjakan Nah, itu saja penjelasan mengenai siklus dasar akutansi Jika ada yang belum jelas, kalian boleh tanya di kolom komentar ya Sampai jumpa lagi dengan aku di next video selanjutnya Tetap ikuti channel youtube aku, Edukasi ID Pokoknya, jangan sampai ketinggalan untuk materi-materi selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!